Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan membuat screen recording yang pertama menggunakan software OBS Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menginstal OBS ini yang disesuaikan dengan jenis sistem operasi yang terinstal di perangkat laptop kita masing-masing Kemudian di video ini kita lanjutkan dengan membuat sebuah video screen recording Umumnya kita sudah mempunyai slide powerpoint atau materi yang tersimpan di dalam laptop kita Dan disini kita akan gunakan materi yang sudah ada atau materi yang sudah anda edit dengan baik Dan kita jadikan menjadi sebuah video pembelajaran Untuk video screen recording ini durasinya pada OBS itu sesuai kebutuhan saja Jadi tidak dibatasi Ada aplikasi yang lain selain OBS Ada AVS screen recording, ada Bandicam Dan ada aplikasi yang berbagai macam Umumnya tidak sepenuhnya gratis Gratisnya dibatasi 10 menit atau 3 menit Dan itu tidak berlaku untuk OBS Sehingga kita cukup akan bisa puas menggunakan OBS ini Baik Di bagian paling kiri OBS kita mulai Penggunaan OBS ini Ada bagian scene Scene ini ibaratkan sebuah wadah Satu wadah bisa berisi beberapa source Jadi disini source Scene nya disini sudah saya coba membuat beberapa scene Nanti akan kita buat yang baru Nah ini ada layar utuh Layar utuh berarti menampilkan semua layar Kemudian opening ini seperti yang saya gunakan ini Kemudian PPT Ini powerpoint yang belum di slideshow Baik sekarang ada sebuah powerpoint yang sudah saya siapkan Ini powerpointnya saya slideshow dulu Nah ini sudah slideshow Kita pindah ke OBS lagi dengan ALT Kemudian tap-tap sampai tiba di OBS Nah ini kan contoh yang sudah saya buat Kita akan buat yang baru Untuk yang baru kita Tanpa Webcam dulu Karena webcam ini Pengaturannya lebih lanjut Tidak sulit Tapi Sesuai kebutuhan Untuk yang pertama ini Yang mudah dulu Fokus ke sebuah Powerpoint saja Pada bagian bawah ini Di scene kita buat wadah kita sendiri Nama screen recording Kita akan memberi nama window capture nya Ini kita beri nama powerpoint Nah terserah namanya bebas Untuk memudahkan kita mengingat bagian-bagian Dari Yang sedang kita kerjakan Nah disini kita diminta untuk memilih window Tadi powerpointnya ingat Di slideshow dulu ya Nah disini ada daftar aplikasi yang aktif Di antaranya ada Microsoft powerpoint slideshow Kalau belum di slideshow kan Kata-kata slideshow nya ini tidak ada Kita klik Kalau sudah Kita oke kan Nah ini layarnya sudah ada Tapi setelah di oke kan Ini terlalu besar Kita bisa Tarik-tarik sudut kanan atas Sudut kiri atasnya Seperti kita merubah ukuran gambar Nah Ini sudah sesuai ukurannya Maka sekarang sudah siap untuk kita Klik start recording Berarti kita sudah siap untuk merekam layar ini Kita klik start recording Ini Start recording Kita tutup Ini saya ingin menyampaikan Ini contohnya Saya ingin menyampaikan tentang faktor kesuksesan Sebuah media pembelajaran online Di antaranya karena kita sudah invest in Ourself Karena saat sekarang ini Kita katakan sebagai saat yang sulit Karena kita selama ini kuliah dengan sistem yang konvensional Di sini kita harus menyampaikan sebuah pembelajaran online Harus menyampaikan wajah kita dengan jelas Sehingga terkait dengan spesifikasi alat dan kelancaran dari internet Berikutnya kita harus menyampaikan suara dengan jelas Nah ini memerlukan perangkat tambahan Seperti mikrofon eksternal Atau headset yang baik Kemudian teknik pengucapan Ini juga berpengaruh Kita harus mengucapkan kata-kata dengan jelas Berikutnya Pesan yang disampaikan Kita harus desain tampilannya yang sederhana dan menarik Di antaranya itu yang membantu kita Sukses dalam membuat sebuah media pembelajaran online Dan Untuk perkuliahan online Itu sudah banyak kampus di Indonesia yang membuka kuliah online Jadi kalau saat ini Semua kampus mendadak jadi kuliah online Sebenarnya beberapa kampus 13 kampus di Indonesia Melaksanakan perkuliahan online ini Jadi bukan hal yang tabu bagi mereka Ketika tiba-tiba Indonesia menjadi kuliah online Semuanya Baik Ini contoh dari Screen recording powerpoint OBS nya Kita aktifkan lagi Dan kita stop recording Oke Nah kita stop recording Nah sudah tidak aktif lagi Kita klik menu file Dan show recording Nah maka dia akan berada di Dalam folder Di komputer kita Nah biasanya kita tunggu sejenak Sampai Filenya selesai diproses Kita coba play Nah kita coba Men start recording Kemudian kita jelaskan Setelah ini contoh Ini contoh 13 kampus di Indonesia yang membuka kuliah Nah ini adalah hasil Oke Ini adalah hasil dari rekaman tadi Videonya cukup jelas Dan juga kualitas suaranya Sangat bagus Walaupun anda hanya menggunakan Headset biasa Suaranya juga cukup bagus Ini saya lanjutkan Play videonya Kampus 13 kampus di Indonesia Ini memang dari awal Sudah online Mereka buatnya ya Nah baik Sekian Untuk video ini Kita Akan bertemu lagi Di tutorial berikutnya Mengenai penggunaan Webcam Dan mengatur Efek pada webcam Nah baik Sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya